Di situ ada berdarah, wabah, dan segala yang terbisa. Mungkin terima kasih ya, selamat menikmati. Pasca pelaksanaan Pleno Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada bulan Ramadan lalu, terkait dengan pelaksanaan rapat kerja Provinsi KONI Kaltara 2021, seluruh unsur panitia telah terbentuk dan tinggal menentukan tanggal pelaksanaannya. Sekretaris Panitia Raker Provinsi KONI Kaltara, Widodo Dwi Santoso menjelaskan, pihaknya sudah melaksanakan rapat internal sebagai pendahuluan terkait wacana pelaksanaan Raker Provinsi KONI Kaltara 2021, Widodo menjelaskan, saat ini pihaknya tinggal menunggu surat keputusan kepanitiaan yang dikeluarkan oleh KONI Kaltara. Setelah itu, panitia akan langsung melaksanakan rapat lanjutan. Namun Widodo juga memastikan untuk pelaksanaan Raker Provinsi KONI Kaltara diperkirakan akan dilaksanakan pada pertengahan Juni mendatang. Selain mengundang perwakilan masing-masing cabang olahraga yang berinduk di KONI Kaltara, dalam pelaksanaan nantinya juga akan dilanjutkan ajang rahmatahmah antar pengurus cabang olahraga KONI Kaltara dan atlet yang akan berlaga di PON Papua pada Oktober mendatang. Ya, untuk pelaksanaan tetap kita menghadirkan minimal satu orang dari perwakilan cabang olahraga maupun KONI KAPUTEMPOTA. Dan juga mungkin kita ada rencana melakukan malam rahmatahmah pada seluruh atlet pelatih maupun official yang terlibat di PON nanti. Ya, pembahasan menyangkut program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 dan program kerja yang akan kita laksanakan pada 2021. Jadi yang ditanggap, dok. Kalau untuk tuan ruang perasaan Dr. Prof, rencana dilaksanakan di maju? Insya Allah sesuai dengan hasil rapat kemarin akan dilaksanakan di Tarakan. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih.